Intro Salam Dharma Wiratama Wiratama News of the Week kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita Minggu ketiga bulan Juli tahun 2023 bersama saya, Sertu Faris Sekretaris Lembaga Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Set Klaim Seskoal, Kolonel Laut Khusus Dr. Bambang Soeharjo memimpin upacara bendera 17-an Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personil Seskoal baik Perwira, Bintara Tantama dan Segena Pegawai Negeri Sipil PNS Seskoal bertempat di lapangan Apel Laut Jawa Seskoal Cikulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Pada saat sesi amanat upacara Sekretaris Seskoal membacakan amanat Panglima TNI Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan bahwa kita telah menyelesaikan program kerja semester pertama tahun anggaran 2023 tugas yang dibebankan kepada TNI untuk menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumbah darah Indonesia telah kita laksanakan dengan baik Selain itu berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga TNI tetap dipercaya masyarakat sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dengan nilai proporsi mencapai 95,8% Untuk itu, kepada seluruh Perwira, Bintara, Tantama dan Pegawai Negeri Sipil TNI di seluruh penjuru tanah air Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi, profesionalisme, dan kinerja yang telah kalian tunjukkan Jaga dan tingkatkan terus performa kalian agar TNI tetap dipercaya oleh masyarakat dan selalu mendapat tempat khusus di hati rakyat Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Seskoal dipercaya menjadi tempat pelaksanaan gladi posko pada latihan gabungan LATGAP TNI tahun 2023 bertempat di Gedung Pusat Olah Yuda Pus Oyu Markas Komando Seskoal Kebayoran Lama Cipulir, Jakarta Selatan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono membuka kegiatan gladi posko ini bertempat di Sesko TNI Bandung Sementara itu di Seskoal Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan I Laksamana Madia TNI Irvansyah selaku Direktur Latihan Dirlat Kogap Wilhan I mengikuti video conference atau daring bersama dengan para Panglima Kota Matenny pimpinan latihan dan pelaku gladi posko LATGAP TNI tahun 2023 Latihan posko yang diikuti oleh 303 orang peserta dan dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai dengan 22 Juli 2023 ini merupakan suatu rangkaian latihan gabungan TNI tahun 2023 dengan tema Kogap Wilhan TNI melaksanakan kampanye militer di Mandala Operasi dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi yang didampingi oleh Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Fauzi memimpin upacara penyambutan kontingen Seskoal dalam rangka pekan olahraga wilayah barat Porwil Barteni Angkatan Laut tahun 2023 bertempat di lapangan Apel Laut Jawa Markas Komando Seskoal Kebayoran Lama Cipulir, Jakarta Selatan Dalam amanatnya Komandan Seskoal menyampaikan bahwa kegiatan Porwil Barteni Angkatan Laut 2023 yang baru saja selesai memberikan rasa bangga tersendiri bagi seluruh personil Seskoal Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh atlet, pelatih, pendukung, dan juga supporter Tidak perlu berkecil hati dengan hasil yang telah dicapai Menang dan kalah dalam suatu pertandingan adalah hal yang biasa Tetaplah berlatih dan berusaha untuk mencapai yang terbaik serta jadilah yang terbaik di bidang masing-masing ujar Komandan Seskoal Kolonel Marinir Bambang Dilianto selaku ketua kontingen Porwil Bart Seskoal menyampaikan Dari hasil penyelenggaran Porwil Bart 2023 Seskoal berhasil mendapatkan perolehan tiga medali Dengan rincian Satu emas dari cabang tenis ganda pamen prestasi Satu perak dari bola voli putri Satu perunggu dari tenis ganda pamen kategori 45 tahun ke atas Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosuryano Hadi Menerima kedatangan ketua Dewan Pembina Pus Polkam Indonesia Bapak Firman Jaya Dayeli Untuk memberikan materi kuliah umum kepada perwira siswa Pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-61 tahun ajaran 2023 Dengan judul materi Politik bernegara membangun negara Pancasila Indonesia yang demokratis Konstitusional berdasarkan UUD 1945 Bertempat di Kelas A Gedung RM Marta Dinata Seskoal Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Materi yang disampaikan oleh Bapak Firman Jaya Dayeli Diantaranya menjelaskan tentang Relasi ideologi dan strategis negara Indonesia Dengan pembukaan UUD 1945 Ekosistem Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Negara Indonesia Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Dalam kerangka melindungi Indonesia Mencedarkan Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia Harapan dengan kuliah umum ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam Bagaimana upaya untuk mengisi pintu kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Ujar Bapak Firman Jaya Dayeli pada kuliah umumnya Kepala Pusat Pengkajian Maripin Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Kapus Jianmar Seskoal Laksamana Pertama TNI Ikomang Teguh Ardana Memimpin prosesi serah terima jabatan Wakapus Jianmar Seskoal Dalam sambutannya Kapus Jianmar Seskoal Menyampaikan bahwa kegiatan serah terima jabatan Wakapus Jianmar ini sangatlah penting Bagi jalannya roda organisasi Dengan dilaksanakannya sertijab Pejabat yang baru Akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan Kemajuan organisasi Pus Jianmar Seskoal Pergantian jabatan dalam suatu organisasi pada hakikatnya Merupakan suatu mata rantai Pembinaan personil dalam rangka mendinamisasikan Organisasi Pus Jianmar secara keseluruhan Ungkap Kapus Jianmar Seskoal Demikian berataman News of the Week Minggu ketiga bulan Juli tahun 2023 Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiratama News setiap minggunya Sekian dan terima kasih Salam Dharma Wiratama Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, comment, and subscribe!